Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Arsenal siap rekrut kembali Jenarby. Arsenal digabarkan kembali menghidupkan asal untuk merekrut Sergei Jenarby dari Bayern München. Sebagaimana diketahui winger asal Jerman tersebut, pernah bermain untuk The Gunners beberapa tahun yang lalu. Namun saat itu Jenarby tampak kesulitan menemukan permainan terbaiknya. Kini bersama Bayern München, Jenarby menjadi salah satu pemain kunci dengan kontribusi goal dan asis. Oleh karena itulah, Arsenal berniat untuk memulangkannya kembali. Kusip ketertarikan Arsenal untuk Jenarby rupanya menarik perhatian sendiri, analis Premier League Nicole Winterburn. Menurutnya Jenarby memang sudah berkembang besar dalam beberapa tahun terakhir. Winterburn mengakui kedatangan Jenarby akan sangat bagus untuk Arsenal. Namun untuk squad yang sekarang, dia merasa Jenarby tidak akan mendapatkan tempat. Arsenal sudah punya cukup banyak pemain di posisi winger dan kelandang serat. Akankah The Gunners tetap berteka mendatangkan Jenarby? Mari kita tunggu kejutannya. Arsenal diam-diam incar Darwin Nunes Penampilan impresif yang ditujukan Nunes bersama Benfica dalam dua musim terakhir, memang membuat striker internasional Uruguay itu menjadi incara sejumlah klub top Eropa. Manchester United terlebih dahulu menaruh minatnya kepada sang pemain. Namun kini, seperti dilansir dari The Express, Arsenal rupanya juga mengarahkan radar mereka kepada Nunes. Hal tersebut setelah kegagalan mereka merekrut Dusan Vlahovic pada Januari lalu. Arsenal sendiri memiliki modul bagus untuk bisa merayu Nunes agar bersedia merapat ke Emirates Stadium pada jendela transfer musim panas mendatang. Modal pertama tentu saja adalah keikesertaan di Liga Champion, di mana saat ini Arsenal memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan satu jatah tersisa menuju Liga Champion. Lalu modal kedua adalah Arsenal bisa menjanjikan gaji bernilai tinggi, karena mengingat mereka baru saja melepas Aubameyang yang memiliki nilai gaji 250 ribu posterling per pekanya. Demi Abraham cocok untuk Arsenal Setelah ditinggal oleh Pierre-Emerick Aubameyang, Arsenal jelas bermasalah di lini serang mereka. Masih ada Alexander Lecacet dan juga Eddie Nketiah, tapi level dan kontribusi kedua pemain itu tidak cukup bagus. Oleh sebab itu, Arsenal diduga akan berusaha mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim panas nanti. Perpuraan striker Arsenal ini juga diperhatikan oleh si mantan pemain Ian Wright. Bahkan Wright langsung menyarankan nama Temi Abraham untuk jadi salah satu kandidat Arsenal. Dia mengamati permainan Temi di AS Roma yang terus berkembang, di mana menurut Wright tahun lalu mungkin masih ada keraguan soal kualitas Temi untuk level Premier League. Namun striker muda Inggris itu telah membuktikan diri di Italia. Kini tidak ada alasan untuk meragukan kemampuannya lagi. Bersama AS Roma musim ini, Temi Abraham telah mencetak 23 gol dalam 40 pertandingan di semua kompetisi. Lukas Jovic siap ke Arsenal Dilansir dari Marka, Arsenal berpotensi besar mengamankan jasa Jovic. Di mana menurut laporan tersebut, Jovic sudah mantap cabut dari Real Madrid di musim panas nanti. Karena ia merasa tidak memiliki masa depan di sana. Ini disebabkan musim ini ia mendapatkan jam bermain yang sangat minit. Sementara pada musim depan Madrid akan mendatangkan Kylian Mbappe, Jovic menilai jika ia bertahan di Madrid karirnya akan hancur. Jovic sendiri digabarkan siap memberikan tekanan ke manajemen Real Madrid agar bisa pindah ke Arsenal di musim panas nanti. Namun dari ranah La Liga, Jovic bukan incaran utama Arsenal. Teganes memiliki incaran lain di musim panas nanti. Ia adalah striker Real Sociedad Alexander Isaac. Akan tetapi, Teganes kesulitan merekrutnya karena bahar transfernya yang masih sangat tinggi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!